Pemerintah diduga sopir mengantuk sebuah mobil minibus milik Juragan Tahu menabrak mobil lain dan akhirnya masuk ke dalam sebuah warung di Jalan Raya Jompang, Surabaya. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, namun tembok beserta seluruh perabatan warung hancur berantakan. Mobil minibus yang dikemudikan salim warga desa Sumbermulio kejawatan Jogoroto Jompang ini akhirnya terhenti setelah masuk ke dalam warung di tepi Jalan Raya Jompang, Surabaya. Tepatnya di desa Janti kejawatan Jogoroto, Kabupaten Jompang, Jawa Timur. Akibat dari kecelakaan tersebut, mobil milik Juragan Tahu ini ringsek, sementara tembok warung beserta isinya juga hancur berantakan. Saksi mata menyebutkan peristiwa bermula saat mobil minibus sedang melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang. Diduga kondisi pengemudi ngantuk berat, sehingga mobilnya oleng dan menabrak mobil lain yang hendak keluar di tepi jalan. Tak hanya itu saja, mobil ini makin tak terkendali dan menabrak sebuah warung dan seluruh isinya. Beruntung seorang pengunjung yang sedang minum kopi selamat, sementara pemilik warung yang sedang memasak di dapur sempat syok. Ada di sini ya? Iya. Terus? Tapi duduk. Lagi duduk? Terus gimana tadi mobilnya tiba-tiba? Ya, tahu terus masuk gitu. Masuk-masuk. Warungnya pas ada pengunjung nggak tadi? Ada satu di sini. Selamat tahu ya? Ya, selamat. Oleh petugas, mobil naas ini kemudian dievakuasi ke kantor Satelantas Polres Jombang untuk proses lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, INews melaporkan. Dari Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur.